Jadi dari awal pertama dapat disitu logikal bakalnya, disitu ngambil ikan rawa-rawa itu. Maksud kau dapat pertama itu kayak mana bentuknya gitu. Coraknya, sampai masuk dalam plastik. Kalau kita tengok dalam plastik itu sama semua. Itu sama semua. Aduh, kalau baru kita nangkap. Agak kuat sih gitu. Baru nangkap gitu. Itu nampak coraknya. Itu nampak coraknya. Itu kan cuma nalang tuh ya. Kalau udah disongkok kan nantikan beda lagi warnanya. Ada yang lebih terang. Naik lagi warnanya. Warna aslinya bisa keluar. Iya ya. Tapi yang awal itulah pertama dapat ya. Itulah nampak. Kayak mana bandel apa itu nggak ikan itu. Oleh yang bandel itu kayak mana tuh? Kalau yang bandelnya rata-ratanya biasanya sirip. Atau siripnya itu nggak kalah lebar. Sirip nggak boleh nggak? Oh buka enak gitu kali ya. Itu ya. Kayak gitu bandelnya. Iya. Kalau orang rapi aja gimana? Mau bisa diganggung. Ini kalau udah denden payah-payah dah usah lagi lari loh. Hampir rata kayak gitu tuh ya. Kadang-kadang bentuk yang bandel tuh nggak gena-gena bentuknya. Bandel itu. Jadi kalau. Kan-kan sama pecinta cupang alam bentuk nggak gena tuh. Baksudnya nggak beraturan kok. Iya nggak beraturan. Bisa jadi ekor yang lebih kecil. Iya. Sirip analfin atau sirip bawahnya lebih kecil. Itu nggak gena-gena tuh biasanya. Itu yang bandel. Malah rapi, malah ragu kok. Iya. Begitu ya. Tapi itu masih ragu dengan ikan. Nah ini ikan. Ikan gantung dan dendam aja dulu. Makin rapi makin ragu gitu ya. Karena kan berbeda dengan hias. Atau yang untuk keindahan. Dengan yang adu. Itulah lebih nyata ya. Kalau yang adu. Makin nggak gena bentuknya. Nggak gena maksudnya nggak beraturan ya. Yang nggak pala rapi kali. Nggak pala rapi kali. Itulah yang perlu kita pertimbangkan untuk turun ke arena ya. Berbeda kalau rapi kali ya. Betul kalau rapi kali. Itu berarti nggak pernah koyak atau berarti siripnya. Nggak pernah koyak. Tapi bulat dia. Biapun kecil bulat nggak ada masalah sama kau. Iya. Padahal kan. Padahal kan orang tuh nengok ekor. Lebor-lebornya kayak kipas. Atau sama bawah itu dia yang berjalan kuat. Itu malah ragu kok. Misaran ekor aja sama gini berat dia. Berat ya. Apa? Lebih bagus. Kecil. Simple. Bulat. Dah. Sudah bisa tuh. Sudah bisa tuh mukul tuh ya. Sama juga kayak kami nyeser. Kenapa kami nyeser suka pakai calonan pendek? Ha gitu. Ini enak jalannya di air. Kok gitu. Aku pakai calonan panjang berat. Jadi kalau kayak kita nyeser pakai sepatu bot. Ceranapun. Ceranapun. Ceranap taktikal. Itu berarti udah berat tuh ya? Berat ya. Wajar lo napas aku. Kayak kompor gas. Kok macam mana. Kan juga. Assalamualaikum. Ini Pak ikan tuh kan. Kita untuk. Itu salon malah kita potong kan. Kenapa? Besi sama siribawah. Padahal dia panjang. Malah kita potongin ya kan. Kecilin lagi ya kan. Kita kecilin. Itu salon ya. Itu badannya cantik. Walau ininya kan enggak pala putar dia. Itu lagunya di salon. Iya. Kita dapat di ladang kecil. Kita pakai aja. Itu nama salon ya. Kan orang tuh bawa pokoknya di botong kan. Ha. Masih panjang. Masih dibawa panjang. Betul. Kalau sekedar ditemak iyalah. Cantik. Ya. Ya. Nanti ya. Begitu turunkan ke arena. Ke arena enggak lama cabut. Ha. 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 Jadi sedikit banyak gambaran. Kalau mau pilih ikan alam tuh. Yang makin enggak gena lah beraturan. Ha. 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 Haa. Ha. beda-beda semua mainnya beda-beda semua mentalnya beda-beda ini ikan laga padi 10 ranti mungkin nggak panggil orang-orang nggak bingung itu satu ranti bandingkan sama setengah mbak setengah meter setengah meter ya enak ngurusnya Iya betul-betul betul-betul satu ranti 20-20-400 meter 20 meter kali 20 meter 400 meter 400 meter tuh lah yang kau jaga lubuknya iya dibandingkan lubuk yang cuman satu kali satu itu mengapakan ikan rawa kesulitannya banyak-banyak ya capek ya kalau untuk di gelanggang capek ya karena nggak bisa diprediksi toh jadi rekan-rekan sama pencinta cupang alam kalau memang ada ikan cupang alam atau wild betta embilisnya untuk diturunkan ke arena kita hanya bisa prediksi lubuk betul-betul hanya bisa prediksi lubuk yang bisa jadi lubuk yang ini kemungkinan begini mentalnya dan itu pun juga nggak baku toh ada kalanya sleep itulah susahnya kalau alam ini nggak bisa diprediksi ya ya berbeda dengan ikan hasil terkenakan tapi mungkin ikan hasil pernaan kemenginan ya kan satu warna itu udah oke oke ya kalau ikan rawa ini belum tentu disitu disitulah rekan-rekan sama pencinta cupang alam seninya ya kita nggak apa seninya ikan cupang alam wild betta embilis kalau penemang harus turun ke arena betul-betul nah itu seninya ya kita tidak bisa tembak ikan ini bagaimana kualitasnya karena kayak bilang Bang Anto tadi lubuk itu bisa jadi 20 meter kali 20 meter dan ikan yang bersilang disitu atau penyilangan-penyilangan itu lah ikan jepang alam ya tapi disitu seninya toh betul-betul kan disitu senengnya ikan jepang alam nih nggak bisa diprediksi bisa ditebak ada kalanya sudah di atas angin bisa berbeda lagi nih pernah kami nyoba kayak di rawa-rawa paret apa gitu ya 100 meter ke depan bagus bagus padahal ini satu paret atau lubuk aku baris ini lurus tinggal ambil aja tinggal ambil aja tapi bisa beda-beda ketahanan dia ada yang bisa bertahan dua puluh menit ada yang bisa bertahan ada yang bisa bertahan satu jam beda-beda ya beda-beda itu satu lurus ini kita 300 meter paret udah tiga seni betih kalau kita campur semua udah bisa risih satu-satu paret itu bakalnya beda-beda torta itu juga betul-betul yang paling kuang gitu masalah umurnya kalau umurnya kalau kita tengok kamu tahu hitam-hitam ya kan tapi umurnya penyedupan itu ya kan hanya di satu tempat itu bisa lari ya makanya rekan-rekan selama pencinta cupang alam kita nggak tahu ya memang menurut cupang alam wild btm bilis ini bisa jadi itu biasa enggak tapi ya karena kita kuatnya di adu atau laga kalau di Medan memang ada khusus ikan cupang-cupang alam ini ya wild btm bilis di situ seni ya jadi kalau memang pamannya rekan-rekan mungkin ya dulunya saya juga kemarin cupang adu ya katong tapi kalau di m bilis ini nggak bisa diprediksi betul ya betul-betul nggak bisa diprediksi lain hal mungkin cupang alam embelis yang hasil ternakan ya tapi kalau yang betul-betul dari lain hal mungkin sudah bisa diprediksi Hai 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 Hai